Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pada hari ini akan saya sampaikan tentang Abraham atau sebut Abram pada waktu itu, menerima panggilan Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar mendapatkan pengajaran daripada cerita ini, bagaimana Abram ini dipanggil oleh Tuhan, masih ketika diurus Kasdim. Siapa sebenarnya Abraham ini? Kalau kita melihat silsilah, urutan-urutannya dari mulai Nuh, ini ada beberapa keturunan. Dan sepertinya memang tidak semua orang itu namanya dicatat di dalam Alkitab. Ada orang yang dilahirkan yang tidak ada namanya disebut di sana. Kita tidak tahu apakah itu seperti film gitu, hanya figuran saja. Tapi ada tokoh-tokoh yang berurutan menuju kepada keselamatan. Jadi Allah itu punya rencana dari sejak awal, dari mulai zaman Adam, sampai Nuh, sampai akhirnya Tuhan Yesus. Ada urut-urutannya, silsilahnya. Setelah Nuh, mempunyai anak itu tiga orang, Sem, Ham, dan Yafet. Nah ternyata urutan dari silsilah ini bukan dari Ham, dan Yafet, tapi dari Sem. Dari Sem, Arpasat, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Regup, Nahor, Terah, Abraham. Abraham ini ada tiga saudaranya, Abraham, Nahor, Haran. Tapi bukan ke Haran, atau pada Nahor, tapi justru lanjutannya ke Abraham. Abraham terus, bahkan sampai suku lain pun seperti Rahab, Ruth, juga masuk dalam silsilah yang menuju kepada keselamatan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah hari ini kita bertanya-tanya, kalau kita apakah juga masuk silsilah di situ? Tentu saja tidak, karena mulai Sem sampai Tuhan Yesus, inilah juru selamat kita. Nah kita masuk di dalam Tuhan Yesus ini untuk menerima anugerahnya. Jadi kita disebut zaman anugerah. Kenapa disebut zaman anugerah? Nah kita dulunya tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Tapi hari ini, ternyata rahasia Alkitab tentang penyelamatan untuk bangsa-bangsa lain itu adalah untuk keselamatan kita. Hari ini kita diselamatkan, karena iman dipercaya pada Tuhan Yesus. Jauh sebelum Torat muncul, Abraham ini sudah beriman percaya Tuhan Yesus. Jadi bukan dari mulai Torat, tapi mulai dari Adam, Nuh, Abraham itu sudah menyembah Tuhan Yesus. Aturan-aturannya sepertinya, walaupun belum tercatat di dalam kitab Torat, itu sepertinya dia sudah tahu bagaimana menyembah Allah yang benar. Dan dari awal sudah diyakinin Allah itu Esa. Maka hari ini kita bersyukur bisa menemukan sebuah gereja yang alah Esa. Ini bukan kebetulan, sudah sedari. Hari ini kita bisa menyembah Tuhan yang benar, itu bukan kebetulan. Tetapi kasih karunia. Karena kalau sengaja kita mencari, mungkin seumur hidup kita enggak menemukan. Kenapa demikian? Karena sejarah gereja ini, sejak awal itu sampai sekarang adalah telah berubah penyembahannya pada alah Tritunggal. Begitu kita lahir, kita langsung yang dihadapkan dengan alah Tritunggal. Dan cabang-cabang aliran-aliran, sungguh banyak sekali. Ada yang mengatakan ratusan, ada yang mengatakan ribuan aliran. Bagaimana kita mencarinya? Ini adalah tuntunan roh kudus sendiri. Hari ini apakah dari orang tua kita, dari teman. Kalau bisa masuk krisis jati, artinya kita menerima anugerah Tuhan. Nah, kita akan coba mempelajarin bagaimana Abram ini dipanggil oleh Tuhan. Kita lihat di dalam kejadian fasal 12. Kejadian fasal 12, ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kata-kata yang terakhir ini, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum ini sangat banyak sekali dari suku-suku bangsa akan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus, dari Abram. Nah, di sini Tuhan menjanjikan, suruh keluar daripada sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, Tapi tidak dikasih tahu kemana, akan dikutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau kita lihat, bangsanya dari mana? Abraham ini apakah orang Yahudi? Ternyata bukan. Kapan mulai ada orang Yahudi? Ini adalah keturunan Yaakub, yaitu Yehuda. Dari kata Yehuda inilah yang disebut Yahudi. Jadi, siapa yang disebut Israel adalah Yaakub. Namanya diganti Israel. Jadi, Abraham tidak termasuk keturunan Yahudi. Jangan terbalik, karena di atasnya dia. Abraham, Isab, Yaakub. Yaakub inilah yang disebut Israel. Jadi, dia di luar suku bangsa Israel ini. Maka, Abraham ini juga dihormati oleh berbagai agama. Nah, di sinilah kita bisa memahami. Namanya dibuat Masyur. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Artinya bukan hanya suku, tapi bangsa yang luas, yang besar sekali. Nah, di sinilah kita lihat bagaimana perjalanan Abraham ketika dipanggil. Dia ini hanya dikatakan demikian, kenapa harus dipisahkan dari keluarganya? Ternyata, ayah ibunya ini tidak menyembah Tuhan yang Esa. Nah, inilah satu hal yang aneh. Kenapa kok bukan dari ayahnya menurunkan anaknya? Jadi, kepercayaan yang benar ini tidak selalu warisan dari orang tua. Memang umumnya sekarang ini, agama itu warisan dari orang tuanya. Orang tuanya agama Kristen, anaknya agama Kristen. Orang tuanya gereja Yisjati, mungkin anaknya Yisjati. Tapi, tidak tergantung itu ternyata. Kalau kita lihat di sini, Tuhan punya rencana. Abraham menjadikan bangsa yang besar, membuat namanya Masyur, dan menjadi berkat bagi semua orang di muka bumi ini. Kita lihat pemisahan ini. Untuk memenuhi bumi, bukan berarti semuanya keturunan Abraham ini memenuhi bumi. Ternyata banyak suku-suku bangsa lain yang agamanya berbeda-beda. Tapi Tuhan inginkan kemurnian penyembahan kepada Tuhan ini, yang murni dari garis keturunan ini, dijaga terus. Sampai akhir zaman itu ada. Maka harus dipisahkan. Pemisahan ini, kalau kita lihat di dalam Alkitab, siapa sih keturunan dari ayah ibu Abraham ini? Ternyata tidak menyembah ala Esa. Nah, kita lihat di dalam Yosua pasal 24 ayat 2 dan 3. Yosua pasal 24 ayat 2 dan 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, Beginilah firman Tuhan ala Israel, dahulu kalah di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada ala lain. Tetapi aku mengambil Abraham, Abraham bapakmu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan isak kepadanya. Ternyata, terah ayah Abraham ini, sekalipun keturunan dari Nuh, dari Sem, terus sampai ke terah, ternyata bisa menyimpang. Aneh kalau kita lihat perjalanan hidup manusia ini, sekalipun nenek moyangnya menyembah ala Esa, terah bisa menyimpang. Menyembah pada ala lain. Nah jelas disinilah kehendak ala, untuk memisahkan keluarga, untuk menjadi silsilah Tuhan Yesus, harus murni penyembahannya hanya kepada ala yang Esa. Maka harus dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena manusia ini saling mempengaruhi. Kalau dalam satu rumah, agama apa, itu saling mempengaruhi. Siapa yang kuat pengaruhnya, akan mempengaruhi. Atau paling tidak, sedikit banyak akan mempengaruhi. Jadi sulit untuk menjadi murni sekali. Dan disini kita lihat, mengapa Tuhan memisahkan Abraham, juga kemurnian, menjaga kemurnian iman itu. Hari ini kita bersyukur, bila mana kita bisa menjaga iman kita, tanpa tekanan keluarga, tanpa tekanan dari orang lain. Dan disini kita lihat, di dalam Galatia pasal 3 ayat 16, Galatia pasal 3 ayat 16, Adapun Abraham, diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kalau kita perhatikan, firman Tuhan itu sangat detail dan terperinci. Kenapa Tuhan tidak mengatakan keturunan-keturunannya, tapi disitu hanya dikatakan satu orang saja, kepada keturunanmu. Jadi kita, kalau belajar Alkitab, itu jelas sekali. Teliti, bahwa Tuhan itu sangat teliti, dalam ucapan-ucapannya, dalam janji-janjinya, itu tidak bikin kita tabur. Tetapi tetap saja, Alkitab ini, kadang-kadang seperti ada selimutnya, yang tidak bisa diungkapkan oleh yang tidak mengerti. Hanya satu saja, roh kudus. Jikalau kita dibimbing oleh roh kudus, maka roh kudus sebut roh kebenaran, yang menuntun kepada seluruh kebenaran. Maka kalau kita ada roh kudus, sebenarnya kita harus terus bersandar pada hubungan roh ini. Kalau ada orang-orang yang membahakan firman Tuhan yang bagaimana macamnya, kalau roh kudus kita terus, kita komunikasi dengan roh kudus, kalau ada salah-salah, kita langsung tahu, oh ini salah. Kita tidak akan terpengaruh. Jadi tidak usah khawatir, karena ada pengaruh ini. Nah disinilah Tuhan menjanjikan pada kita roh kudus ini, disebut roh yang menolong, disebut roh penolong. Dan hari ini kita bersyukur, roh akan membantu kita, membuat kita mengenal Allah yang Esa. Firman Tuhan banyak menjelaskan, melalui roh kudus inilah membuat kita mengenal Allah yang Esa. Roh kebenaran, membimbing kita dalam seluruh kebenaran. Dan oleh roh kudus ini, kita akan terus dituntun. Padahal kita doa pun sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berbicara pada Allah yang tidak terlihat. Tapi dengan kita berdoa roh kudus, maka roh itulah yang menjadi penyambung, perantara dengan Tuhan. Sehingga kita, walaupun salah dalam ucapan, roh kudus itu akan memimpin. Nah ini dijelaskan di dalam Roma pasal 8, dari ayat 26 sampai 28, itu menjelaskan bahwa kita dibimbing oleh roh kudus. Walaupun kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Jadi jangan takut, waduh kalau dari Abraham saja sudah ada, zaman itu sudah ada penyimpangan. Bagaimana dengan sekarang banyak sekali aliran-aliran, kita takut ada penyimpangan. Tidak usah takut. Karena Tuhan mengatakan, aku tidak membuat kamu yatim pihatu, tapi aku akan memberikan penolong. Kita memberikan penolong, yaitu roh kudus. Jadi walaupun banyak sekali aliran, apalagi sekarang dengan membuka handphone saja, sudah bisa agama apapun kita bisa terima. Maka kalau ingat dulu kita baru masuk gereja jati, waduh ketat sekali, jangan ke sana, jangan ke sini, jangan dengerin khotbah orang lain, jangan apa. Saya kadang-kadang, bagaimana ya? Kita sepertinya tertekan sekali. Tapi sekarang siapa yang bisa menghalangi jemaat? Kita apalagi ibadah pun juga online. Kita semua pegang HP. Bagaimana kita bisa memurnikan iman percaya kita? Yaitu doa dengan roh kudus ini. Itulah yang menuntun kita, menuju keselamatan. Lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sudah sedari. Lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kadang-kadang kita tidak terpikirkan ya, betapa sulitnya perjalanan hidup Abram. Kenapa saya katakan sulitnya perjalanan hidup Abram? Di dalam kejadian pasal 12, ayat 4 sampai 6, kita baca di sini. Mungkin kita bisa melihat di mana kesulitan-kesulitannya. Kejadian 12, ayat 4 sampai 6. Lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke Tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di Mure. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Anda bisa bayangkan di sini kesulitannya di mana. Usia 75 tahun Tuhan memanggilnya. Dia bukan sendiri. Selain membawa istri dan keponakannya, dan juga orang-orangnya. Kalau namanya harta benda, kalau orang banyak ya bisa digotong, dipikul. Tapi di sini orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ini bukan 10-20 orang. Ratusan sejari. Ketika Abram menolong Lot ketika ditawan oleh musuh, Abram itu mengerahkan orang-orangnya, hamba-hambanya yang terlatih dari rumahnya itu 318 orang. Itu baru pasukannya yang bisa berperang 318 orang yang terlatih di rumahnya. Belum yang tidak terlatih. Istri-istri mereka, anak-anak mereka. Kalau istri mereka berarti kali dua saja, sudah 600 lebih. Lalu anak-anaknya mungkin satu, dua, ada yang empat. Zaman dulu orang banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak kekuatan. Petani-petani juga pengennya punya anak banyak, supaya bisa bantu dalam pertanian. Nah di sini lah sudah sejari, membawa orang mungkin bisa sekitar seribu orang. Kemungkinan bisa dengan anak kecil, dengan orang tua itu seribu orang. Ini enggak gampang sudah sejari. Kadang-kadang anak sekolah itu yang cuma 40-30 orang saja, diaturnya susah. Satu disuruh diem, satunya ngomong, satunya diem, satunya ngomong. Tidak mudah orang itu taat. Tapi bagaimana bisa memimpin seribu orang lebih. Perjalanan itu juga harus membawa mereka kepada hidup, yaitu makan. Bagaimana makan mereka? Awalnya bisa saja membawa bekal, membawa persediaan makan, gandum, dan lain sebagainya. Lalu di perjalanan itu kan juga tidak tahu sampai kapan waktunya. Juga persediaan pun akan habis. Ini tidak mudah. Dan setiap dalam perjalanan itu akhirnya juga pasti akan berhenti. Nah disitulah bercocok tanam. Hasil tanaman itulah untuk mereka semua. Sehingga tidak mudah mereka ini untuk pindah ke satu tempat, ke tempat yang lain. Peralatan zaman dulu enggak seperti sekarang praktis ya. Sekarang ada alat-alat yang cukup, yang praktis, yang tahan banting. Kalau dulu dari tanah liat, masak, kandil, pakai kreweng, pakai itu. Semua dari tanah liat, alat-alat belanga, semua itu gampang pecah. Dan berat sebenarnya. Waktu saya kecil, tidak punya alat-alat masak yang logam, semuanya dari tanah liat itu. Ya, kadang-kadang kita sudah pakai kebentur sedikit, perak, pecah. Tapi itulah kehidupan orang zaman dulu. Enggak usah zaman Abraham. Waktu saya anak-anak pun menggunakan tanah liat. Pakai kayu api. Kalau kita enggak sengaja kesodok dengan kayu api, ya bisa pecah. Tapi kita sudah sehari-hari, memang kehidupan orang zaman dahulu seperti itu, ya bisa dijaga baik-baik. Tapi kalau pindah-pindah, dibawa-bawa kemana-mana, ya itu repot sekali. Nah, di dalam Ibrani, pasal 11, ayat 8 sampai 10, pengajarkan kita. Karena apa sih Abraham bisa pergi itu? Karena iman Abraham taat. ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah sesuatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal dikemah dengan Isaac dan Yaakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman. Karena janji dari Tuhan, dia imani, dia percaya. Janji Tuhan itu pasti. Dan janji Tuhan ternyata bukanlah suatu sebidang tanah, tetapi adalah tanah surga. Yang tidak terlihat. Yang direncanakan oleh Allah. Ini tidak mudah. Iman itu maka dia dipisahkan dengan orang tuanya, dengan saudaranya untuk dimurnikan. Sepanjang jalan perjalanan Abraham itu ada pengenalan akan Tuhan. Sehingga tidak ada pengaruh-pengaruh dari keluarga. Sehingga imannya sangat murni. Nah saudari-saudari kita mengetahui. Tempat yang dituju saja tidak tahu. Bagaimana kita bisa pergi ke suatu tempat yang tidak tahu tujuannya. Akhirnya nanti bagaimana. Kalau mengenang Abraham ini, saya kadang-kadang teringat kembali. Kalau kadang-kadang mempersiapkan Alkitab itu, bisa semalam tidak tidur. Ingat terus bagaimana perjalanan hidup kita ini. Tidak tahu sampai nanti akhirnya bagaimana. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya juga tidak tahu nanti saya akan punya keluarga. Punya anak-anak. Saya akan tinggal di mana. Saya tidak pernah terpikirkan. Saya masih bujangan, tidak punya rumah. Rumah kontrak. Itu bukan rumah. Nah disitulah kita tidak tahu kemana tujuan hidup saya nanti. Tapi saya yakinin kalau dagang kita sudah pasti. Mulai hari ke hari mulai ada perkembangan. Dagangnya makin maju, makin maju. Tapi setelah Gunung Galunggung meletus tahun 1982, saya lihat abunya sampai tebal sekali, menutupin kota Bandung pun. Saya dari Tasik ke Bandung, rumah makan enggak ada yang buka. Cari makan enggak ada. Terpaksa saya pakai sapu tangan, dibasahin, ditutup muka. Saya pergi ke kokok saya. Minta makan di kokok saya sana. Nah disitulah saya pikirkan, dunia ini ternyata tidak aman. Ada gunung satu meletus saja, kita sudah enggak bisa apa-apa. Apalagi sekarang ini adanya pandemi COVID ini, tidak bisa dilihat. Tapi kita harus pakai masker. Tadi saya mau kota-kota pun, pih, enggak boleh dicopot. Ya sudah kita tiba-tiba dicopot. Padahal ngap sekali kalau bicara pakai masker ini. Tapi disitulah kita ini sepertinya mau nurut atau tidak. Aturan-aturan yang sepertinya tidak tertuliskan, tapi harus ditaatin. Perubahan hidup manusia ini terus ada perubahan. Saya merenungkan, aduh Tuhan, kalau saya ini hidup bagaimana hidup layaknya orang hidup. Kalau mati bagaimana saya mati. Waktu itu saya berdoa, mohon Tuhan pimpin saya. Saya ini jalanin hidup ini harus bagaimana. Walaupun dagang, saya lihat makin mehari, makin membaik. Tapi saya tahu itu tidak langgem, tidak kekal. Bisa sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau satu toko aja dia tidak bayar, saya akan repot sekali. Jadi kalau saya di Bandung, mikirin uang di luar, nanti bayar enggak. Kalau saya di luar, mikirin di Bandung, barang-barang naik enggak, benang naik enggak. Kalau naik, enggak bisa dibelikan lagi. Nah, jadi selama lapan tahun hidupnya di perjalanan terus. Minggu sore berangkat, pulang Jumat pagi. Itu selama lapan tahun. Berkali-kali terjadi kecelakaan. Bis terguling dua kali, nabrak jembatan sekali. Selip itu sudah berapa? Seling ya. Selip jalan cuma dua roda begitu. Kaca pecah itu berkali-kali. Kalau bis malam kaca pecah itu bukan seperti kecil-kecil, tapi seperti jarum-jarum, tajam-tajam sekali seperti pisau. Itu menakutkan sekali. Tapi saya hanya bisa berteriak, haleluya. Karena saya selalu duduk di depan. Saya hanya bisa berteriak, haleluya saja. Dan ajaibnya itu pertolongan Tuhan. Sekalipun itu tajam-tajam, kaca mobil itu sepertinya nusukin itu seperti jarum-jarum kecil saja. Cerip-cerip-cerip-cerip gitu. Begitu saya berdiri, dikebaskan gitu rontok semua. Tapi di belakang banyak yang berdarah-darah. Itulah perlindungan Tuhan. Bukan sekali dua kali. Itu sering. Kalau selama lapan tahun itu sering sekali kaca pecah. Saya mulai berpikir, ah baiknya kita cari tempat di pinggiran sana, CWD. Saya mulai cari-cari. Saya berhenti aja lah. Jangan hidup ini resikonya besar. Menghadapi penjahat, dikepung sama penodong, penwegal. Beberapa kali. Saya pikir mempertaruhkan nyawa. Ah, kita mau cari di tempat sana. Ketika saya berdoa itulah. Tahu-tahu malam itu saya doa Tuhan, kalau hidup itu bagaimana, kalau mati itu bagaimana. Tiba-tiba terdengar suara. Baca Yesaya 55. Kalau gak salah itu ayat 3 atau 5. Cuma saya langsung baca. Saya belum pernah baca Yesaya. Begitu saya buka. Di situ mengatakan, kalau engkau ingin hidup, datanglah kepadaku. Aku akan mengikat perjanjian agadi dengan kamu. Nah, itu seperti suara yang masuk ke hati saya. Terus, seperti suara itu nancap. Saya, wah, apa ya, saya langsung berdoa lagi. Lalu saya dapat pengertian. Oh, mau jadi pendeta. Ya, simpan aja dalam hati saya. Tapi ketika tahun itu berlanjut, berapa bulan kemudian, ya, itu tahun 83, mulain ada putusan dari Gerija Pusat memberitahu suruh ikut teologi ya. Saya pikir, ah, enggak ah. Pedagangan udah maju lagi, ya, kita udah gak ada apa-apa, damai, tentram. Ngapain? Saya pergi ke Acong, ke Citada sana, teman saya dulu, pemuda. Ngapain jadi pendeta? Nanti jadi pendeta itu gak berharga. Kamu jadi pedagang lebih dihargai orang. dia tidak setuju. Tapi saya diam-diam pulang, gak bisa tidur. Itu suara terus seperti masuk di otak saya. Terus, kalau engkau ingin hidup, datanglah kepadaku. Aku akan mengingat perjanjian abadi. Itu gak bisa keluar dari otak saya. Terus, mengiyang-iyang. akhirnya saya ikut juga ke Jakarta, satu bulan, itu apa namanya, di Tatar atau apa, kasih pengajaran tentang inti-inti ajaran kerjaus jati. Ternyata disitu lulus. Lalu, kamu lulus nilai baik. Bisa mengikuti nanti jadi sekolah teologi ya. Wah, saya pikir, saya minta waktu dua bulan saja. Saya mau tagih utang. Karena di luar masih banyak uang saya. Tapi ternyata begitu saya pergi, sekali puter tinggal dua orang. Lalu pergi lagi, sudah lunas. Saya berdoa di panjang jalan berdoa. Ini gak mungkin, ini kalau bisa uang dengan mudah ditarik. Karena dulu Koacun juga dia ke Jawa Tengah sana, ngoder, uangnya gak bisa ditarik. Begitu berhenti, uangnya hilang. Dicicil, 10 ribu, 10 ribu. Tapi saya begitu, saya katakan, saya mau berhenti, saya gak lanjutkan usaha ini. Mau kemana, mau sekolah lagi, saya bilang, saya mau sekolah pendeta. Langsung dibayar, itu ada yang, mestinya 3 bulan juga langsung dibayar kontan semua. Ini ajaib. Saya pikir ini benar-benar petunjuk Tuhan itu seperti itu. Walaupun saya tidak tahu nanti ujungnya kemana. Saya ini sudah, jadi ini, begitu masuk, sekolah teologi itu, saya kata, wah, saya tidak tahu. tapi iman itu suara itu terus berputar-putar terus memberitahu. Akhirnya saya lapor ke pusat, utus saja saya. Agustus sampai Januari sebelum masuk teologi ini, utus kemana saja deh. Kalau enggak, saya nanti terikat lagi dengan dagang, uang saya muter di situ, saya gak bisa keluar lagi. langsung diutus ke salah tiga. Nah, disitulah saudari, panggilan Tuhan itu kadang-kadang tidak bisa ditolak. Kalau Tuhan sudah mau memanggil, itu sepertinya tidak berdaya. Pikiran kita cuma tertuju pada panggilan itu saja. Kemungkinan juga, Abraham ini juga tidak tahu tujuannya kemana, tapi dia dengan banyak keluarga membawa anak buahnya. Di dalam, kalau kejadian 14 ayat 14 ini katakan, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudara yang tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai kedat. Dia membawa orang begitu banyak saudari, bukan sendiri loh. Kalau saya cuma sendiri, tapi ini mungkin seribu orang ada. Nah, disitulah tantangan Abraham ini cukup besar. Dan mereka semua taat, ngikutin kemana perjalanan itu, walaupun tidak tahu kemana, ikutin saja. Dan Abraham tidak ingin untuk kembali lagi. Walaupun kalau dia mau kembali itu, mudah saja bisa kembali. Tapi dia tetap mengikuti di mana Tuhan memberitahukan dia jalani. Nah, kalau kita lihat di Galatia 11, Galatia fasal 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu. tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi abdham ini kalau kita perhatikan walaupun tidak tahu ini kemana, tapi dia tetap menjaga imannya. Dia tidak mau kembali lagi. Kalau mau kembali, gampang saja. Bisa kembali lagi. Tapi dia taat. Disitulah saya berkali-kali juga sama keluarga, dikumpulkan keluarga itu di sindang. Masih ada kesempatan. Empat puluh hari lagi kamu bertobat. Waduh saya seperti terhukum, seperti punya dosa. Saya dengarkan. Itu ipar saya itu saya masih ingat. Empat puluh hari. Kamu ada kesempatan untuk kembali lagi. Akhirnya saya, tidak. Saya datang ke Bandung tangan kosong sampai saya diberkati Tuhan. Dalam kesulitan perjalanan hidup saya, tidak ada orang yang membantu saya. Bahkan paling hanya saudari-saudari seiman saja. Maka sekarang keputusan saya, saya mau sekolah pendeta ini. Wah dipucuk, ditekan, dihina, dimarahi. Langsung saya berdiri. Ini hidup saya. Ini keputusan saya sendiri. Mati hidup saya ada di tangan saya sendiri. Jadi saudari-saudari, terima kasih, saya bilang begitu, mengingatkan saya. Tapi saya tetap akan masuk dalam sekolah teologi ini. Saya akan tetap menjadi pendeta. Nah, apapun akan akhirnya, saya akan terus jalani. Nah, memang tantangannya itu kuat sekali waktu itu. Tapi saya bertekad, Tuhan sudah panggil saya. Suara itu saya tidak pernah melupakan sampai hari ini. Jadi kalau dalam kesulitan apa-apa, saya doa lagi pada Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan lagi. Dan setiap dalam kesulitan, Tuhan memberitahukan, memberikan petunjuknya. Nah, ada keistimewaan, saudari-saudari, Abraham ini. Yang patut kita diru. Kemana dia sampai ke suatu tempat, apa yang dilakukan? Dia membangun misbah, menyembah Allah, menemui Tuhan dulu. Itulah pengajaran yang sangat baik. Kepada kita, dimanapun berada, kita jangan lupa kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Karena perjalanan hidup kita ini sebenarnya tidak tahu. Seperti sekarang pun juga, hari ini hidup, besok mati juga tidak tahu. Virus itu dimana juga kita tidak tahu. Jadi semua kita hanya dalam perlindungan Tuhan, harus ada kontak dengan Tuhan. Harus selalu jangan melepaskan diri. Di dalam kejadian 12, ayat 7 sampai 9. Kejadian 12, ayat 7 sampai 9. Ketika itu Tuhan menampakkan diri pada Abraham dan perfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya, di situ misbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan air di sebelah timur. Lalu ia menirikan di situ misbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Kalau saat mempelajarin kitab ini, dulu di depan kita ada peta. Oh, di sini, di sini, di sini. Seru sekali. Kalau belajar Alkitab dengan peta, kita melihat kemana perjalanan Abraham ini. Nah, dari satu tempat ke satu tempat, tidak lupa menyembah Tuhan. Karena disitulah sebenarnya pedoman hidup itu. Kalau kita tidak selalu melihat pedoman itu, mungkin melenceng kita tidak tahu. Tapi Abraham dengan tujuan yang tidak jelas, tidak tahu, tapi dia selalu komunikasi dengan Allah. Dan disitulah dia ada hubungan kontak dengan Tuhan. Petunjuk-petunjuk Tuhan diberikan. Mungkin tidak tercatat dalam Alkitab, tapi paling tidak berhubungan dengan Tuhan itu selalu ada petunjuk-petunjuknya. Karena saya merasakan selama perjalanan hidup ini, apapun yang saya anggap ini, wah, ini bisa bagaimana ini bersekutu dengan Tuhan. Nanti ada saja pemberitahuan, petunjuknya, kalau tidak dari Alkitab, dari suara, dari apa. Hari ini kita harus selalu komunikasi dengan Tuhan. Tidak bisa lepas. Doa setiap saat. Bukan doa tiga kali sehari, lima kali sehari, enggak. Setiap saat saja. Begitu kita tergerak, doa dalam hati. Di perjalanan, kita doa dalam hati. Naik motor, dalam hati kita berdoa. Setiap saat saja. Karena perlindungan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai kita lengah, kita, wah, saya aman, saya bebas. Walaupun kenyataannya kita tidak ada apa-apa. Karena ada perlindungan Tuhan. Tapi siapa tahu kita ini bisa menghadapi, kalau kita merasa jumawa, merasa, oh, saya kuat. Bisa saja ada pencobaan. Karena pencobaan itu bukan dari Tuhan, dari hati kita sendiri. Hati pikiran kita itulah yang menuntun pada percobaan. Jadi kita harus hati-hati. Maka hari ini Tuhan memanggil kita setiap hari untuk ayat-ayat yang terakhir ini. Saya akan sampaikan dalam Roma, pasal 16, ayat 25-27. Roma, pasal 16, ayat 26-27. Bagi dia, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan memberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dari sejak zaman Abraham ini, rahasia penyelamatan umat manusia tidak diketahui. Jikalau hari ini kita mendapat keselamatan, bangsa-bangsa lain mendapat keselamatan dari iman Abraham ini. Ini rahasia. Dikatakan oleh Alkitab rahasia. Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan seperti kerajaan surga itu sudah diketemukan, dipendang. Sampai suatu saat akan dibongkar lagi. Dan di dalam kitab suci banyak nubuat-nubuatan. Rahasia ini suatu saat akan dibuka. Ada segelnya. Jadi firman Tuhan itu disegel. Di dalam kitab Daniel juga dikatakan disegel. Supaya disimpan saja. Nanti pada akhir zaman pengetuan manusia akan bertambah. dan disitu manusia akan melihat, akan menyidiki. Banyak hal kita tidak tahu dahulu. Tapi hari ini rahasia itu apa? Rahasia itu adalah penyelamatan untuk bangsa-bangsa lain. Jadi hari ini kita bisa percaya Tuhan Yesus bukan kebetulan sendiri. Bukan karena saya ingin selamat. Semua orang ingin selamat. Bahkan ada yang mandi 12 malam. berendam di tengah sungai. Itu juga bukan salah. Dia pengen selamat. Ingin keselamatan. Tapi ternyata keselamatan itu tidak harus susah payah. Cukup beriman, percaya Tuhan Yesus. Tuhan curahkan roh kudusnya. Kita dituntunnya. Itu saja. Tuhan memberikan kemudahan pada kita. Kalau dalam 1 Korintus fasal 2 ayat 7 dikatakan, Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Yang disampaikan Rasul Paulus itu rahasia Allah. Sebelum Rasul Paulus membuka rahasia ini, Kita juga tidak tahu. Zaman Tuhan Yesus pun, Murid-murid juga masih belum tahu. Tapi setelah Tuhan naik ke surga, Roh kudus dicurahkan. Maka roh kudus inilah yang memberi hikmat kepada Rasul-rasul Untuk memberitakan. Awal mulanya siapa yang memberitakan keluar negeri ke bangsa lain? Adalah Petrus. Petrus dipanggil oleh Tuhan. Lalu datang keempatnya Cornelius. Ini bangsa lain, Italia. Permira Italia. Pertama takut dia. Karena dia orang Yahudi, Tidak boleh bersinggungan dengan bangsa lain. Tapi itulah pertama kali. Murid Tuhan dipanggil untuk memberitakan Injil Pada bangsa lain. Cornelius, Kumpulan keluarganya, Orang-orang bawahannya, Semua mendapat roh kudus. Lalu dipaktis. Itu awal mulanya. Selanjutnya Tuhan pakai yang namanya Orang yang fanatik tentang hukum Torah. Ahli kitab. Yaitu Paulus atau Saulus. Dia diutus Tuhan untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Nah disinilah berkembangnya terus. Apakah itu gagal? Seringkali saya ditanya, Pak kita, Apakah Injil itu gagal? Ini kalau kita lihat peta, Ini lima, Tujuh gereja ini ada di Turki. Sekarang bukan negara Kristen lagi. Apa ini gagal? Tidak. Kalau gagal kamu gak percaya Tuhan. Justru sampai hari ini kita kenapa bisa percaya Tuhan Yesus? Karena Injil menyebar itu punya kuasa. Rasul Paulus mengatakan, Injil ini kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi, Tidak tanya hanya Alkitab begini saja. Tapi ada kuasanya ternyata. Saya ingat waktu disampaikan di Sukabumi, Saya menginjil di sana, Ada satu keluarga, Begitu dia mengatakan, Yesus bukan Tuhan. Lalu saya bukakan Alkitab. Begitu saya buka, Dia bisa mundur. Oh itu bukan, bukan, itu bukan. Takutan. Aneh kan? Langsung saya dalam nama Yesus setan keluar. Orang baca kita gak akan takut. Tapi orang itu bisa ketakutan. Dia punya toko, Saya datang. Disitulah saya lihat kuasa Allah itu ada di dalam Alkitab. Itu ada kuasanya. Seperti yang dikatakan Paulus. Nah, ayat yang terakhir kita baca. Kolose pasal 1, Ayat 25-27. Kolose pasal 1, Ayat 25-27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu Sesuai dengan tugas Yang dipercayakan Allah kepadaku Untuk meneruskan firmannya Dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi Dari abad ke abad Dan dari turunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan pada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan Betapa kaya dan mulianya rahasia itu Di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Nah, puji syukur pada Tuhan. Dari abad ke abad tersembunyi. Tetapi rahasia keselamatan ini Kita mengerti hari ini. Bahwa kita hari ini diberikan Tuhan Anugerah keselamatan ini Bukan kebetulan Tapi rencana Allah yang jauh sebelumnya Dari zaman awal Sudah direncanakan. Ketika manusia jatuh dalam dosa Ternyata Tuhan juga mempersiapkan penyelamatan itu Dan garis keturunan Dari Adam, dari awal Itu sebenarnya sudah ada Kenapa? Selalu ada umur sekian Lalu mati Umur sekian lalu mati Itu ada urut-urutannya Padahal banyak yang lain Juga anak-anak yang lain Tapi disitu sampai ke Nuh Sampai ke Abraham Terus sampai ke perjanjian baru Sampai Tuhan Yesus Terima kasih Firman Tuhan Ini kiranya menjadi berkat Bagi kita semua Nama Tuhan dimuliakan Sampai jumpa di video selanjutnya